Halimah Sa'diyah gak mendapatkan anak Ketemulah Saita Halimah Sa'diyah dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW Subhanallah Semula yang dikendari Saita Halimah adalah Keledai yang lemah Kendaraan yang lemah Ternyata setelah dikendarai oleh Saita Halimah Yang menggendong seorang anak Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdillah Binatang kendaraan tersebut menjadi gian Jalannya lebih cepat Sampai di rumah susunya lancar Kemudian subur Berkebunan di kampung di rumahnya Makmur hidupnya Berkat Sayyidina Nabi Muhammad SAW Kemudian setelah Bakindan Nabi Terlahir Haradu'adhu ba'da ummihi setelah ibundanya Adilath waibatu al-aslamiyyatu Thuwaibatu al-aslamiyyatu Khadimatu ammih Abi Talib Di sini ditulis khadimatu ammih Abi Talib Pembantu Paman beliau Abu Talib Akan tapi penulis sejarah yang lain menjelaskan Bahasanya Thuwaibah itu adalah Budak perempuannya Abu Lahab Budak perempuannya Abu Lahab Yang menghabarkan kepada Abu Lahab Tentang kelahiran seorang anak Dari saudaranya Yaitu Abdullah Dan bergembira saat itu Abu Lahab Setelah itu Pindah kepada Thummal halimatu as-sa'diyatu Halimah sa'diyah Ila'an balaga umruhu arba' sanawat Arba' sanawatan selesai Sampai 4 tahun umurnya Jadi bersama Sayyidah halimah sa'diyah Yang Riwayat yang benar Sohihah tentang Bagaimana kisah Halimah Dan tradisi di Arab Itu memang ada orang yang Menyusukan dan Menyewakan dirinya untuk menyusui Dan baginda Nabi adalah Yatim Ayahnya gak meninggalkan uang Wanita-wanita Bunyi susu banyak Gak mau Dibayar apa Sehingga ada orang yang Nasibnya tampak buruk Tapi beruntung Halimah Bahkan dikatakan Sayyidah halimah sa'diyah sendiri Waktu itu tidak terlalu lancar Air susunya Cuman ia butuh Beliau butuh Untuk mendapatkan seorang Anak susu Demi kesinambungan Kehidupannya Nasib Zuhirnya tidak baik Ketemu yang nasib Zuhirnya tidak baik Tapi Allah Beri kebaikan Nasib halimah Yang tidak banyak Diminati oleh orang Karena susunya Tidak banyak Nasib baginda Yang fakir Siapa mau nyusuinya Akhirnya Tersisa Anak di Mekah Namanya Muhammad bin Abdullah Halimah sa'diyah Tidak mendapatkan anak Ketemulah Sayyidah halimah sa'diyah Dengan Sayyidina Nabi Muhammad S.A.W Subhanallah Semula Yang dikendari Sayyidah halimah Adalah Keledai yang lemah Kendaraan Yang lemah Ternyata setelah Dikendarai oleh Sayyidah halimah Yang menggendong Seorang anak Sayyidina Muhammad Bin Abdullah Binatang Binatang Kendaraan Tersebut Menjadi kiat Jalannya lebih cepat Sampai di rumah Susunya lancar Kemudian Subur Keperkebunan Di kampuk Di rumahnya Makmur hidupnya Berkat Sayyidina Nabi Muhammad S.A.W Itu Sayyidah halimah Sa'diyah Merawat Bakinda Nabi S.A.W Menyusui Bakinda Berkat Menyusui Bakinda Allah beri Segala Kebaikan Untuk Sayyidah halimah Secara Lohir Tidak mendapatkan Uang banyak Barangkali Seperti itu Bahasa sederhananya Tapi Allah Beri sesuatu Yang dahsyat Ini adalah Sayyidah Zainab Sayyidah Halimah Sa'diyah Halimah Sa'diyah Yang telah Menyusui Bakinda Nabi S.A.W Ini tradisi Atau kebiasaan Di Arab Zaman itu Dan ada Satu makna Yang Kebiasaan Menjauhkan Anak-anak Kecil Dari Kota Itu Memang Penting Karena Kehidupan Makkah Sudah Ramai Sekali Sayyidah Halimah Dan ada Pinggiran Bukit Masih Bukan Di tempat Yang ramai Hidupnya Secara Pergaulan Lebih Aman Secara Mungkin Kali hari ini Tidak Banyak Polusi Dan Sebagainya Biarpun Waktu itu Juga Belum Ada Polusi Di Kota Makkah Tidak Ada Motor Tidak Ada Mobil Tidak Ada Apa Kendaraan Yang paling Istimewa Ya Ontah Baik Ini adalah Bakinda Nabi Monde Dari Terlahir Sampai Disusui Sayyidah Halimah Sa'diyah Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaikum Waala Ali Wasallam Salli'ala